Bismillahirrahmanirrahim Sumatera Bahkan Dalam waktu yang sama Dalam berita itu Juga dijelaskan ada Enam gunung yang meletus Kecil diantaranya Gunung Kerinci di Sumatera Kemudian Gunung Krakatau di Sunda Kemudian Gunung Merapi Dan Semeru di Pulau Jawa Serta Gunung Ibu dan juga Dukono di Maluku Artinya Itu anak-anak gunung yang kecil Yang katanya para pakar pulkanik itu Bahwa itu adalah gunung yang Hendak membesar Sehingga terjadi Pulkanik untuk membesarkan Badan mereka, wallahualam ini kan Penelitian mereka Ada yang mengatakan dentuman itu Karena pulkanik yang Keluar di Gunung Krakatau Ada yang mengatakan juga itu suara patir Ada yang mengatakan itu tekanan udara Wallahualam saya mengikuti Apa namanya Para pakar-pakar yang memang khusus di bidang mereka Bicara tentang itu Yang ingin saya Katakan dari awal bahwa Kita ini seorang yang beriman Dan saya bukan pakarnya Saya bukan pakar Pulkaning Bukan pakar Gunung Meletus dan yang lainnya Tapi seorang ustad itu hanya Memberikan nasihat bahwa Dentuman apapun Suara apapun Kalau itu memang membuat ketakutan manusia Maka itu bagian daripada tanda-tanda Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alihi wasallam Terjadi gerhana matahari Maka Nabi sallallahu alihi wasallam Ketakutan karena memang Gerhana matahari di zaman itu Gerhana total dan jarang gerhana Nabi menyangka akan terjadi kiamat Maka Nabi sallallahu alihi wasallam Kemudian Memerintahkan para sahabat Untuk ke masjid Kemudian sholat khusuf Kemudian beristighfar Memperbanyak zikir Kemudian melirukan Untuk banyak bersedekah Dan ketika itu bertepatan dengan Kematian puterannya Ibrahim Sehingga menambah kekhawatiran Sudah terjadi gerhana Matahari total Kemudian kejadiannya Persis dengan kematian Ibrahim Tentu manusia makin takut Maka Nabi sallallahu alihi wasallam Datang menenangkan Harusnya seorang da'i seperti Nabi menenangkan Nabi sallallahu alihi wasallam Mengatakan bahwa Gerhana ini Bukan karena kematian seseorang Bukan karena hidupnya seseorang Tapi gerhana ini Tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Liuhkawwifa ibadah Untuk menakuti hambanya Harusnya seorang da'i Seorang ustad Seorang juru dakwah itu Memberikan ketenangan Bukan membuat Kekhawatiran manusia Kita katakan bahwa ini Tanda-tanda kebesaran Allah Wa manur silu bil ayati ila takhwifa Tidaklah kami mengutus tanda-tanda ini Kecuali untuk menakuti Ngkuti hambanya Maka kita selaku Yang sedang ditakut-takuti Allah Takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Soal ini pertandaan apa Wallahu alam Pertanda apa Wallahu alam Tidak perlu kita mencariin Pertandaan Ini pertanda apa Yang jelas Kalau ini menakut-takuti manusia Maka ini Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita Agar kita kembali Agar kita lebih lagi Mengetatkan ibadah kita Zikir kita Istighfar kita Baca Quran kita Ibadah kita Ya Karena terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan mengirim risalah Mengirim SMS Kepada kita Hal-hal yang menakuti Hamba-hambanya Sebenarnya Ini sebuah tegoran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita lebih kembali lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kemudian Kita tidak mengambil ibrah Dari kejadian ini Dari kejadian dentuman ini Jadikan ibrah dan pelajaran besar Ya Karena bagaimanapun Kalau orang tidak pernah Mengambil ibrah Dari kejadian di sekitar kita Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Hatta idha farihu bima'utu Akhadnahum baghtah Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Kepada mereka Dan mereka sudah senang Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka tidak pernah Mengambil ibrah pelajaran Dari peristiwa Apapun yang terjadi Sekitar mereka Apa yang terjadi Akhadnahum baghtah Maka kami akan kirimkan Bencana kami Sekonyong-konyong Kepada kalian Jangan sampai Kita bertobat Di saat bencana itu datang Maka tobatlah Sebelum bencana itu datang Supaya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan kita meninggal Kita sudah bertobat Kita sudah kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan menunggu peristiwa Lebih besar Datang kepada kita Sementara kita belum bertobat Naudu billah Wallahu alam Terima kasih telah menonton